Nah, ini ada kelanjutan kasus penganiayaan mahasiswa disabilitas Unja kemarin. Setelah menerima laporan mahasiswa disabilitas Universitas Jambi yang menerima tindakan kekerasan, kini kasus tersebut tengah ditangani penyidik Subdit 1 Direktorat Resersi Kriminal Umum Polda Jambi ini. Polisi akan memanggil sejumlah saksi dan termasuk oknum dosen tersebut. Informasinya kita tengok di pantauan Bang Jek. Kasus penganiayaan mahasiswa disabilitas Unja yang dilakukan oknum dosen, kini telah dalam penyelidikan Subdit 1 Direktorat Resersi Kriminal Umum Polda Jambi setelah menerima laporan pada Jumat silam. Kasus update penmas Polda Jambi Kompol Mas Edy mengatakan, dalam proses penyelidikan ini penyidik akan mengundang para saksi dan terduka pelaku oknum dosen berinisial DI untuk diambil keterangan. Setelah itu penyidik akan melakukan gelar perkara terkait hal tersebut. Jika memenuhi unsur tindak pidana, maka penyidik Polda Jambi akan melakukan penetapan tersangka terhadap terduka pelaku. Itu sudah ditangani oleh Subdit 1 Direktorat Resersi Kriminal Umum. Jadi ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi kalau dalam istilah proses penyidikan itu ada dua, proses lidik dan sidik. Kalau proses lidik itu, pengumpulan keterangan dari saksi itu dilakukan secara mengundang atau menghadiri ke alamat. Nah nanti kalau sudah ditetapkan dalam proses lidik, sudah ada gelar perkara, baru dilakukan pemanggilan secara projustisia. Jadi karena sekarang masih dalam proses lidik, itu pengumpulan keterangan dari saksi dilakukan dengan cara mendatangi ke alamat atau mengundang. Mengundang dia, bukan panggilan ya. Kalau panggilan itu projustisia. Itu pakai di registrasi, ada formatnya khusus sesuai dengan aturan. Yang kita undang ini pelaku pemanggilan atau korban? Saksi. Saksi sama korban. Jadi korban itu kan yang menjadi korban. Kalau saksi waktu itu mengetahui, melihat atau mendengar suatu peristiwa itu. Waktu itu dia mengajak kawannya. Sehingga waktu kejadian itu ada saksi mata. Selain itu diakui kompol Mas Edy bahwa diketahui perbuatan pelaku tersebut terjadi kedua kalinya. Sehingga korban tidak ingin melakukan mediasi. Meski telah dipertemukan baik di Polda Jambi maupun di kampus. Dimas Anjaya, Cik TV, Laporkan.